Jumpa lagi di acara Mamu Kiper channel paling persebaya di Youtube kali ini. Bersama saya, Chad Dion, dan Bimo Wartok, bersama bintang tamu kita malam hari ini adalah Bang Tony Rupilu. Sama-sama dulu. Di edisi Mamu Kiper yang keempat kali ini, kita akan membahas tentang pertandingan persebaya mengalami Persija Jakarta hari Minggu besok tanggal 4 November 2018. Nah, sebelum kita berbincang terkait pertandingan, kita ingin mengulik sedikit terkait bintang tamu yang hadir pada malam hari ini. Oke, kita sambut kali ini Bang Tony. Bang Tony, kita kasih salam dulu. Salam satu nyali, Warnoni. Oke, Bang Tony, sebuah kehormatan bisa hadir di sini untuk kami berdua Bang Tony. Bisa diceritakan sedikit Bang Tony ini aslinya dari mana, lalu sudah mengenal persebaya ini, sudah sejak kapan sih? Oh, gila-gila. Saya kelahiran Surabaya, orang tua, kedua orang tua dari Maluku. Saya lahir di suplai yang besar di Surabaya. Jadi, pernah ikut terlibat masa kanak-kanak dulu ikut klub pembinaan persebaya, seri C-nya mungkin ya, klub Putra Gora apa itu. Itu, saya sempat ketemu, waktu itu Mas Ibn Grahana itu senior saya. Nah, jadi, kalau kedekatan dengan persebaya itu sudah sejak, ya mungkin sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir. Sudah dekat sama persebaya. Karena, yang mendoktir itu justru bapak saya. Bapak saya kan, ya kalau namanya angkatan laut itu makan garamnya di Surabaya. Jadi, biar dia dari Aceh, ataupun dari Papua, dari mana aja. Kalau masuk Surabaya, pasti kenal persebaya. Nah, dari situ kita mulai ngasih tahu persebaya. Terus saya ikut klub PSAL, lompat lagi ke Putra Gora, gila-gila, ya sudah. Nggak main bola, jadi pendukungnya. Jadi pendukung. Terus, kesibukannya setiap hari apa ini? Kan-kan ini. Ya, kita ikut di penyedia barang biasa pemerintah. Jadi, pemain tender. Pemain tender. Ya, itu. Mas, di mall lebih paham. Suka-dukanya, asam manisnya itu main di tender bagaimana. Jadi, kalau kegiatannya disemukaran di pengadaan barang biasa pemerintah dan swasta. Mas, di mall, sih. Ada hal yang baru yang kita ketahui sekarang. Bahwa bangun tahun ini, alumni pemain internal. Nah, ini semuanya menarik. Ini juga baru tahu. Baru tahu. Tapi kalau internal. Alumni apa? Putra Gora sama PSAL? PSAL dan Putra Gora. Angkatannya? Mursid Fendi. Wah, luar biasa. Aplos. Angkatannya Mursid Fendi. Tapi mungkin Mursid lupa saya, karena waktu itu kan badan nggak segini dan waktu itu saya kurus. Jadi, Mursid yang begitu moncor saat itu jelas jadi sasaran perhatian orang-orang waktu itu. Jadi, kita-kita yang... Saya posisi sayap kiri waktu itu. Istilah sayap. Sekarang dipakai lagi istilahnya. Dulu sayap kiri. Posisinya sama dengan Irfan Jaya. Wah, luar biasa. Sebetulnya kan saya kidal. Jadi, Almarhumpa Artono pelatih itu sering pakai saya di sayap kiri. Ini menarik sekali. Cabimo ini, malam ini. Kampunya luar biasa. Mantan pemain internal. Ini luar biasa ini, Pak Mirsa. Tapi, saya mau tanya. Putra Gora itu masih ada nggak sekarang? Putra Gora 79. Masih ada. Masih ada. Salah satu yang kemarin juga kami wawancari adalah Ibu Brahan. Itu tadi seniornya, ya? Iya, senior waktu itu. Selain itu sedikit-sedikit bangkannya juga musisi, ya? Ya, sambil mengisi waktu. Mengisi waktu. Namanya... Multitalen. Tapi, gini, Cabimo. Ada sedikit kesamaan dengan seniornya tadi, Ibu Brahan. Sama-sama nyemi. Sama-sama suka musik. Nah. Atau mungkin orang PG begitu semua? Bisa jadi. Bisa jadi, ya? Oke, Cabimo. Besok ini kan kita melawan Persija, ini ya? Nah, sejarahnya panjang sekali. Jadi, kira-kira... Langsung saja nih, untuk Bang Tony nih. Pantes nggak sih, Persija ini... ...kita labelin sebagai pertandingan elektlasi kewala Indonesia? Setuju. Alasannya? Karena satu, secara usia mereka terpahat setahun aja. Ya. Jadi, itu lebih cocok memang kalau dilabelin Air Klasiko. Bahkan, banyak orang yang di luar sana yang mengerti tentang perjalanan Persibaya dan Persija. Mereka malah mengatakan Air Klasiko-nya Indonesia ya Persija Persibaya itu. Bukan lainnya. Yang lainnya itu kan hanya menyocokkan karena keterkaitan rivalitas supporter-supporternya. Tapi kalau terlepas dari rivalitas supporter, kedua tim ini memang... Memang layak dia sebagai El Klasiko. Tepat itu, kalau kita labeli El Klasiko. Tepat sekali ya? Tepat sekali. Oke. Nah, terkait dengan rivalitas ini tadi. Seperti apa sih Anda melihat rivalitas antara kedua pendukung ini Persibaya dan Persija? Akhir-akhir ini kan ada friksi ya? Iya. Seperti apa Anda melihat? Kalau rivalitas supporter itu mungkin baru-baru ini aja. Kalau zaman, ya itu tadi kembali lagi kalau masa anak-anak dulu. Saya itu pernah dikasih ada tetangga, ngasih saya kaos orange, tulisannya itu I love Persija. Nonton kegelora? Ya baik-baik aja. Nah, rivalitas itu ada itu kan gara-gara baru ini. Ya mohon maaf. Kalau bonek itu semua orang tahu lah. Dia adanya itu sejak Persibaya itu ada. Kalau Persibaya ada sejak 1917. Pun demikian bonek itu pasti sudah sejak 1917. Meskipun istilah bonek baru muncul di tahun 2002. Artinya itu fanatismenya sudah mengakar. Sementara Jakarta, kalau kita mau bilang fanatismenya timbul, sana itu kan kota besar. Lugugugunya sangat kental. Jadi, fanatismenya itu kan rakitan, bangunan. Mulai ada ketika ada biala-biala Bang Yos. Apa? Turnamen Bang Yos. Dirakit sama Bang Yos. Saya yang bikin turnamen kok, tidak ada penonton. Makanya. Dan turnamen itu kalau nggak salah, awal mula berada merah menjadi orang. Dan itu juga dideklarasikan mungkin sebagai pedirinya Jakmania tadi. Dejek sementara mereka itu. Jadi kan baru-baru ini. Dengan bonek aja yang dengan nama bonek aja sudah tertau jauh. Nama bonek muncul nama Dejek. Kan gitu. Jadi kalau kembali ke tim. Sekarang Bang Tony melihat presiden saat ini bagaimana? Dia sekarang ada di peringkat 2 dengan nilai 48. Iya, 48. Baru 20 dikali main. Iya. Kalau secara tim. Dengan posisi seperti itu ya pasti bagus. Iya bagus. Materi pemainnya juga bagus. Semua lini lengkap. Pelatihnya juga bagus. Asisten pelatihnya juga. Jadi, mantan-mantan semua. Ini kan pertandingan antar-mantan. Mantar-mantan. Jadi, Teko dan Mustakim itu punya kedekatan ya sama perselayaan. Jadi, secara tim oke lah. Pertanyaan dia bagus. Karena dia, kita sempat tidak ikut kompetisi lama. Jadi mereka sudah terbangun bagaimana menapaki. Terus, kalau dia sekarang di peringkat kedua. Untuk peluang dia menganggap dia asa kejuaraan kan sangat dekat. Jadi wajar lah. Jadi dia bagus. Secara tim dia bagus. Secara tim bagus. Terus, rivalitas yang memang baru-baru saja. Baru-baru saja. Jadi, kita tidak perlu sampai menggeser. Akhirnya akar El Klasico ini hilang. Jangan sampai lah. Karena hanya dihancurkan sama rivalitas antara sporter lagi. Yang penting rivalitas tetap di lapangan. Tetap di lapangan. Sebenarnya tetap bersaudara. Jadi, Indonesia itu punya kebanggaan kan. Barcelona, apa? Spanyol, Barcelona dan Madridnya. Dan lain-lain, Indonesia ringan. Persija dan Persebaya. Itu kebanggaan. Terus, Bang Tony. Dari kedua, kesebelasannya tidak banyak pemain yang bertukar kostum. Adakah satu nama pemain yang Bang Tony ingat yang pernah berkostum Persebaya dan pernah berkostum Persebaya atau sebaliknya yang mungkin berkesan? Ya, kalau yang dulu-dulu mungkin Anang Ma'ruf ya? Oke. Anang Ma'ruf yang belakangan-belakangan ini kan si Rafael May Timur, terus Randy. Randy. Randy, terus si yang Cedera ini, Argentina, Begliara. Begliara. Jadi, apa? Kalau secara profesional kan memang sepak bola itu, apa ya? Wajar. Wajar lah. Perpeti-perpindahan tim itu wajar. Tapi kan akar roh dari kompetisinya itu tidak hilang. Jadi, Jakarta tetap dengan... Ini kan kedua mantan persyirikatan. Iya. Kedua klub mantan persyirikatan. Secara, apa ya? Kasat matanya jelas membawa nama kebanggaan daerah. Secara kultural. Secara kultural. Seperti itu, percaya. Ini bangga dengan Surabaya. Ini bangga dengan Jakarta. Membawa nama daerah, bagaimanapun juga. Lambangnya pun sama-sama lambang. Dia pakai lambang Monas, kita pakai Tukupalawan. Jadi, ini perang antara Monas dan Tukupalawan. Bisa seperti itu ya? Seperti itu. Cuma karena ini di bulan November, bulannya orang Surabaya. Bulannya hari Palawan. Mudah-mudahan ini harinya kita lah. Wajib menang. Wajib menang. Pokoknya, wani, yang penting, yakin. Ya. Kita masuk sesi kedua, Mahmud Buker, edisi keempat. Masih bersama saya, pembawa dan tamu spesial Bang Tony. Bang Tony. Ya. Laga melawan persidak akan dimainkan minggu besok. Ya. Sementara kondisi fisik dan mental Pemain Perjabaya saat ini mungkin dalam keadaan bukan top form ya. Satu, perjalanan Jawa dari Papua dan juga cukup lama di Makassar. Yang kedua, otomatis secara mental agak drop karena kalah 1-3. Kemudian lawan persidaknya nanti beberapa pemain yang tidurah pasti juga Abu Rizal Rodek yang akumulasi. Bagaimana sih pengaruhnya dari beberapa pemain yang tidurah seperti Abu Bihara, Maikimu, Alok, David Zilva, terhadap kekuatan Perjabaya untuk menghadapi tim yang sekarang ada di posisi runner-up. Menurut Kak Tolingan. Yang pasti Coach Jajang, beliau pasti tahu bagaimana membuat formula tim yang betul-betul siap pakai untuk menghadapi tim sebesar apapun. Karena kita itu juga tim besar. Jangan sampai persebahaya yang besar, sama besarnya dengan Persija. Walaupun kita materinya tidak sama dengan Persija. Yang menurutkan mental landing. Kita tanpa adanya pemain-pemain tadi yang tidak cedera, apa yang banyak yang cedera dengan adanya pemain yang tidak cedera, itu saya rasa bisa lah untuk saling tutup tambal sulam. Tambal sulam, jadi tidak ada Irfan Jaya, mungkin ada Fandi Eko. Fandi Eko kan tidak serius ya cedera. Fandi Eko bisa geser, Muhammad Hidayat bisa geser, terus pemain yang lama, meni bermain kurang, bisa dioptimalkan. Saya rasa bisa. Karena Persija pun dia datang juga dengan ketakutan. Dia dengan ketakutan. Yang dia datang ini persebahaya. Ada apa istilahnya? Guyonan, ada Meme di luar sana bilang bahwa kalau mau juara, kalahkan persebahaya. Di luar sana Bung Tomo. Nah, barang siapa yang bisa ngalahkan nanti persebahaya di Bung Tomo, dia yang luar sana. Sampai ada guyonan seperti itu. Berarti beban ada di lawan. Beban ada di lawan. Barang siapa bisa mengalahkan persebahaya, dia juara. Nah, Persija pun tidak feltin. Nantinya kan dia feltin. Riko, landang baiknya itu juga tidak ada semua. Saya yakin persebahaya bisa mengatasi persija nanti. Saya yakin. Coach, jajan pasti sudah siap dengan yang ada. Apalagi nanti Osvaldo boleh main kan? Boleh, boleh. Nah, Osvaldo ini sedang moncer-moncernya, pasti bisa lah. Dia menjawab tanpa ada silva, ada Osvaldo. Kan ini? Kita bisa. Persebahaya sendiri ada tambahan yang segar sebenarnya. Segar dalam artian muka lama yang kembali lagi adalah riang. Ya. Paling enggak, lini belakang ada sedikit tambahan tenaga, tambahan kekuatan. Ya, jaminan itu sudah. Ada jaminan. Walaupun nanti belum tentu dimainkan karena sisi nyarian, Budra, Imbiri, Andri, Saiguddin, posisinya fit semua. Ya. Ya itu, itu tadi. Kalau misalnya Coach Dajang tahu bagaimana mengoptimalkan mereka-mereka tadi yang fit semua itu. Menempati posisinya yang, ya, rata-rata kutip coba-coba tadi. Tapi tidak coba-coba yang aneh seperti waktu lawan Semarang. Seorang, seorang opan disuruh jadi bagi kiri itu kan, apa ya? Di kanan. Ya, disuruh pengganti kanan sampai komentator bilang, akhirnya dia nggak tahu timing, dia sikat saja. Sampai akhirnya kartu merah. Nah, Coach Dajang pasti paham lah. Jadi bagaimana meramu, naluri mereka ini kan naluri pemain belakang. Setidaknya untuk menjadi backpack saya, saya rasa bisa lah. Seperti Saiguddin atau apa. Rode kan tidak ada, bisa digantikan. Saiguddin menggantikan itu untuk mengisi kosong-kosongan tadi. Oh ya, sebelum kita lanjut, kami dari tim Mak Mungkipar juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya ayah dari Asyuddin tadi. Kami semoga semua yang ditinggalkan, diberi kesabahan, kekuatan, dan yang meninggal dunia, amalibasinya diterima oleh Tuhan-Tuhan. Cak Dion, ada catatan nggak tentang Janur dengan ketemu dengan tikus? Mungkin ada catatan. Terkait Janur dengan teko sebelumnya, putaran pertama ya, persija PSMS. Itu hasilnya, saya kok nggak begitu update, tapi kayaknya... Saling mengalahkan, di piala presiden urusnya. Mereka saling mengalahkan. Mereka saling mengalahkan. Artinya, artinya kedua pelatih juga sudah lebih paham masalah. Sudah paham, sejarah. Artinya jaminan agak seru ini untuk nanti ya. Jauh pasti, pasti seru. Karena tadi, Jakarta pun tidak lengkap. Dia tidak lengkap full team, 100% squad. Yang kalau mereka mengatakan itu sebagai dream teamnya, mereka tidak perlu. Kalau Surabaya ini kan mati saat tumbuh seribu. Tidak ada produk, nanti ada saja yang bisa mengondisikan dia dilapis atau apa. Tapi saya yang menarik, pernyataan untuk Liga Musim ini. Dari sisa pertandingan, siapa yang mengalahkan persepaya di Gelora Putomongu. Sisa partai ini, yang akan juara. Ini kemungkinan masak akal. Karena yang akan dihadapi persepaya di Kandang adalah, selain perpijak, habis itu secara bergurung PSM. Yang masih berpeluang. Juga Bali United, tapi Bali United mainnya teruai. Juga Bayangkara kan? Bayangkara masih menyisakan partai sisa di Gelora Putomongu yang masih berpeluang juara. Bayangkara sendiri adalah juara pertahanan musim lalu. Benar kata Bang Tawani tadi, siapapun yang mengalahkan persepaya. Artinya persepaya justru membutuhkan kunci siapa juara musim ini. Selain juga kunci untuk diberi. Tidak ada keberadaan, ada keberadaan sendiri. Betul sekali, persepaya menuntutkan nasibnya sendiri. Di samping, apa namanya, butuh beberapa poin ya, kurang 5 poin untuk mencapai tsunami. Lagi-lagi persepaya dihadapkan pilihan sulit menuntutkan nasibnya sendiri. Kalau tidak menang sekarang, datang lagi. Di putaran pertama kita bisa menang imbang. Dan bahkan seharusnya kita bisa menang. Bisa menang. Artinya, Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial di persisya. Tidak ada yang spesial. Kita memang sama-sama tim tua, tim lama. Sudah saling mengenal. Jadi persisya saling kenal persepaya, persisya juga kenal kekuatan persisya. Nama besar kedua tim ini kan siapapun tahu. Jadi mereka akan saling mengalahkan. Kemarin di sekolah polisi itu kita menang imbang. Nanti di Bung Bamo kita ingin mengalahkan. Maksudnya, nanti juga ada kembalinya Meswalu Tuhai. Dalam dua laga terakhir menyatak 4 turul. Sedangkan kemarin walaupun ikut ke Papua, secara bukit juga akan turun. Tapi dia gak main. Itu bagaimana menurut Bang Tone? Apakah akan meledak lagi Meswalu Tuhai prediksinya? Pasti. Seandainya kemarin dia di Papua boleh dimainkan, dia pasti akan menunjukkan siapa saya. Kan gitu, Pak Svaldoa. Saya pinjam kata-kata komentator. Waktu itu kemarin, siapa yang saya lupa nama komentator? TV itu bilang, ajang persepura persepaya ini kan sebagian pemainnya pulang kampung. Termasuk Ovaldoa. Nah, siapa tahu Osvaldo kalau kemarin itu bukan siapa tahu. Maksudnya, seandainya tidak ada sanksi yang menurut Osvaldo juga sanksi go in. Sanksi konyol ya? Sanksi konyol. Osvaldo sendiri juga bikin status seperti itu. Sanksi go in. Seandainya tidak ada sanksi itu. Bukan tidak mungkin. Dia membuktikan ke mantan klubnya. Kalau tidak salah, di webnya PSSI juga belum berilis sanksi itu. Terakhir yang saya lihat di webnya PSSI, sanksi terakhir itu hasil sudah berusia tanggal 3 Oktober. Nah, itu. Kan, ya itulah. Ya itulah. Sepak bola. Jadi kita, ya itu. Maka, ya kan, pertama, tadi kalau terkait dengan PT Limpercija, pertama-tama itu kita harus membebaskan pikiran dulu. Masyarakat sepak bola Indonesia ini kan sekarang sedang dijebak dengan banyaknya akun-akun yang mengacaukan keindahan sepak bola kita. Nah, jadi, mudah-mudahan semua intern sepak bola bonek khususnya. Itu terbebas dari pikiran itu. Tetap melihat sepak bola adalah sebagai satu kebanggaan, satu hiburan, dan satu tujuan prestasi sepak bola nasional. Laga nanti pasti menyebut dengan melihat seharian ini akun-akun bonek menyerbu tiket online, terus andrea tiket sampai malam ini di perjabat store yang mengular dimanapun itu store yang berada. ini menurut Tom Tony faktor bonek terhadap permainan putri bayi sendiri bagaimana? Karena selama ini sudah kalau sebelumnya sebelum menang ikat 0 lawan Madura kelihatannya beban sekali pemain putri bayi di depan main putri bayi. Ya, itu memang buntut dari rivalitas tadi. Mularnya seperti itu. kenapa hanya lawan arema, lawan versi, lawan persija seperti itu muncul sampai banyak ganggu apa gununan-gununan yang bilang bonek ini ada tiga definisi satu bonek awal musim satu musim penuh bonek spesialis away dan bonek spesialis big match partai besar nah kalau tiga ini sudah berkumpul seperti itu tadi di semua store yang mengular begitu seksi kan pertandingan ini jadi apa persija akan memegang itu bonek akan menekan persebae untuk menang dan persebae akan tertekan di depan boneknya tidak sekali kita kalah dengan main di ganda tidak sekali itu yang dibandingkan karena setidaknya dia bisa bagaimana kalau sekarang dibalik misalnya dengan kekuatan bonek yang ada sekarang misalnya dalam bentuk teror terhadap lawan teror terhadap pemain lawan apakah yang sebenarnya mungkin Pak Tony punya gagasan ide atau hal-hal tersebut yang bisa memacu membalikkan prediksi tadi yang mengatakan bahwa pemain persebae sebenarnya terurbani oleh hukuman bonek yang harus menang tapi bagaimana sekarang selain mendukung persebaya dan secara asum tapi juga menjatuhkan mental lawan kalau itu kan terkait dengan pertemuan persebaya di karanggaya itu karena katanya pernah saya dengar Bejo itu pernah Pak Bejo ya pernah bilang bahwa anak-anak itu tertekan kalau main di Bungkong ini kan lucu main di kandang sendiri justru tertekan jadi bagaimana kita mau berbangga seperti Liverpool dengan Isis Anfield atau kita mau berbangga ini Roma kalau menyebut Manchester United juga gak apa-apa tidak ya kan Isis Anfield atau Iki Suraboyo nah itu betul kembali tadi kita ini kan pemain ke-12 supporter itu pemain ke-12 bagaimana kita menempatkan posisi karena yang di lapangan sudah berjuang sedemikian rupa tugas supporter ya tadi jangan teror pemain kita selama ini kan mungkin anak-anak yang bermain di lapangan ini terasa teror itu bukan kelawan justru ketupersopaya ini ya banyak bukti lah beberapa pertandingan dukungan bisa berbalik itu kan aneh dukungan berbalik itu satu catatan perjalanan sepak bola yang menurut saya berbagi miris ya miris lucu dukungan berbalik itu persopaya sampai kiamat dimananya terhentiannya di situ tidak sampai kiamat kiamat gak ada tahun berapa tapi persopaya sampai kiamat terhenti di pertandingan itu kita dukungnya berbalik entah ke siapa nah kembali lagi ke lawan Jakarta pokoknya pemain ke-12 ini harus benar-benar berfungsi menopang mental pemain kita menjagokan mental lawan itu aja ada ini Bang Tony mungkin ada gagasan ide tadi itu terkait bagaimana sih supporter sebagai pemain ke-12 mendukung apakah dengan seperti saat ini menari-nari lagu-lagu seperti itu atau mungkin pemain lawan megang bola langsung kita seperti stadion-stadion di Eropa itu bagaimana itu mungkin kalau alangkah baik mungkin bukan alangkah baik maksudnya apakah di setiap komunitas di setiap komunitas supporter ini punya ahli psikologi dalam arti psikologi masa bagaimana cara menekan menekan orang seperti kita gini saya satu musim ini hanya melewati lawan mitra bukan saya rekam dari pertemuan pertama lawan serui sampai bodoha kemarin kita ini lebih ke entertain supporter ini lebih ke entertain bagaimana tiap-tiap komunitas supporter tiap-tiap komunitas tribun menunjukkan mereka siapa tidak kepersembahannya cant-cant seperti yang dinyanyikan teman-teman bonek ini itu bagaimana saya yang secara menggugah apa pemain menggugah mental tambing pemain kita apa sekedar hanya yang lagu-lagu seperti itu top kita pernah kalah dengan lagu-lagu sama kami berarti kan ini memang harus ada perubahan perubahan atau daya kreatifitas atau teman-teman itu diperbarui untuk bagaimana membuatkan yang menekan mental lawan seperti maaf kemarin bersikura terdengar di Indonesia itu jelas mereka nyanyi yu ayo bikin malu surabaya yu ayo itu wajar walau beberapa teman-teman kita meradang dengan bahasa itu yang justru kayaknya mengesankan menghilangkan persahabatan persahabatan tapi saya rasa enggak ya itulah teman-teman supporter memang saya harus itu jadi kalau gini kalau sekarang itu tadi tentang kalau ada pesan ke pemain apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di luar itu sebenarnya diukur mereka jadi lepaslah beban itu karena seperti yang Bedo bilang tadi katanya bahwa pemain itu tetap tekan mungkin ada cara dari baktoni atau pesan ke pemain agar bisa bermain lepas apapun yang terjadi bukan di lapangan saya juga kurang tahu yang dimaksud pemain sama coach becaya itu pemain yang dari Liga 2 atau pemain yang yang baru-baru yang sudah lama di 3 kali karena kalau yang terken anak-anak dari Liga 2 dimaklumi belum mereka satu dengan atmosfer tingginya bonek di Bung Tomo ketika mereka away ke tengah ketuban atmosfernya beda ya atmosfernya beda jadi habis minum panas minum dingin minum dingin sementara di Liga 1 panas panas terus akhirnya saya rasa yang dimaksud coach becaya anak-anak yang tertekan itu yang berangkat dari Liga 2 kita masih bersekut untuk episode keempat ini Bang Tony untuk laga besok terakhir ini pertama adalah bagaimana prediksi untuk laga kemarin baik untuk berjijang maupun untuk berjibai sendiri kalau yang pasti untuk kita untuk perselahnya itu pasti di 3 poin kita 3 poin kita menang skornya 3-1 3-1 3-1 karena coach Janur itu paham sudah terhadap permainan Jakarta sewaktu beliau masih membesut PSMS Medan itu tahu karakternya jadi kita menang di atas 2 gun menang di atas 2 gun siapa kira-kira nanti yang akan ke atas gun Oswaldo Hai ini jadi harinya hari lagi hari 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 Minggu itu harinya Hai Hai Hari Minggu Hai Hari Minggu Hai Harinya Oswaldo terakhir laga ini laga yang di lapangan tensi tinggi di luar lapangan pun secara emosional pasti tensi tinggi ini laga yang enak lagi harapan untuk persebaya ke depan atau harapan untuk pertandingan nanti keamanan lancar bagaimana yang pasti kita tertib sekarang itu kan ketakutan kita semua itu tensi tadi ketika ini sudah tensi tinggi yang namanya potensi apa potensi kita berbuat yang tidak-tidak itu susah karena ini keterkaitan dengan tinggi kalau besok persebaya ya gak minta lah kita yakin kita menang apapun hasilnya ini kan teman-teman bonek sudah mengampanyakan sudah banyak mengampanyakan no flare no ini no itu untuk menghindari sanksi jadi sepahit apapun besok kita terima itu jangan sampai ini dijadikan alasan jadi lumbung jadi lumbung karena sampai sekarang aja sudah berapa ratus juta kita kena sanksi 1 miliar hadiah belum dapat hadiahnya belum sudah impas kuncinya ya karena tensi tinggi itu pasti nanti yang disorot bukan pertandingan tapi yang apa unsur-unsur yang keterkaitan dengan pertandingan yang pasti supporter ini sasaran bidikan salah salah sank sanksi nah ini kita kembalikan lagi ke bonek bonek nanti harus betul-betul dewasa hati-hati bahwa sejatinya ini L Klasiko jadi L Klasiko ini jangan sampai dinodai dengan halal kita tidak ada sejarah panjang tentang rivalitas terhadap supporter Jakarta tapi kalau sama tim oke memang 1927 1928 dekat tapi kalau untuk supporternya sudah lah kita lupakan hal-hal yang yang berpotensi untuk sebagai pemicu akhirnya kita jadi kena sanksi hindarkan apapun hasilnya besok kita tetap jaga karena kita ini kan satu yang tidak terpisahkan ini persepaya jadi kalau kita berulai persepaya kita jaga persepaya tugas supporter apa menjaga persepaya kamu cinta sama persepaya cinta bagaimana cara menjaganya tunjukkan jadi itu saja jadi ini ada hashtag juga jaga persepaya jaga persepaya sebagai bukti rasa cinta kita terhadap persepaya jaga persepaya itu saja gimana ada apalese sebesar saya untuk episode ini pertandingan pada hari minggu besok pasti akan berjalan dengan tempo tinggi dan ekspetasi yang berlebih dari kawan-kawan bonek tapi apapun yang terjadi kita harus tetap dewasa dalam mencegapi pertandingan ini dan saya pesen satu pertandingan kita menang penonton tertib semua aman kalau begitu Cak Bimo oke begitu kita sudah sampai di acara yang terakhir Cak Bimo perbetulan dulu jadi kalau saya boleh kasih kata penutup untuk larga besok adalah apapun hasilnya kita terima dengan hati yang didamai apapun hasilnya jangan sampai efek-efek lainnya itu berimpas ke persepaya dan bonek seperti seperti bang ton yang bilang mari kita sama-sama jangan bersepaya terima kasih bang ton untuk episode kali ini mungkin bisa ketemu di lain kali siap nanti kita lanjutkan untuk episode-episode berikutnya nanti mungkin bisa bisa bertemu nanti kalau bisa sampaikan terima kasih juga kepada semuanya terima kasih juga kepada TB27 yang telah memberikan properti dan tempat untuk ajaran episode kali ini jangan beresan-esan tetap memberikan kita tempat untuk acara kita selanjutnya terima kasih sampai jumpa lagi salam satu nyali wangi